Ketika nafas itu diperlambatkan, itu halus, setelah itu dikeluarin, apa sih manfaat nafas yang seperti itu secara kesehatan? Nafas meditatif itu adalah nafas yang keluar itu harus dua kali, tiga kali, atau bahkan empat kali lebih panjang daripada nafas masuk. Oh, gitu, itu kenapa kita dulu waktu lahir, kita tuh nafas kita tuh nafas perut, coba aja waktu bayi itu kan yang bergerak, naik turun itu kan perutnya, gitu kan bayi, nah entah kenapa, bukan entah kenapa ya, sekarang nafas kita itu jarang banget bisa sampai perut, hanya sampai dada, saya ketika ngajarin meditasi, itu kan fondasi dasarnya kan harus nafas perut ya. Nah, semua tertahan di sini, kenapa? Karena dia tertimbun emosi-emosi di situ dan menghalangi nafas itu untuk sampai nafas perut, ada loh, dari pasien-pasien atau peserta training atau camp kesembuhan nolistik itu 20% itu gak bisa nafas perut itu, damai itu tidak bisa diucapkan gitu loh, gak bisa saya bicara damai yang itu bisa anda rasakan kedamaian itu, kalau saya di dalam sendiri belum damai. Saya gak bisa bicara tentang kebahagiaan yang itu anda akan rasakan sebagai sebentuk kebahagiaan, kalau di dalam belum bahagia, itu yang saya proses terus di dalam diri saya gitu, saya sama kok dulu sama seperti sahabat, sakit-sakitan, nyebelin gitu kan, menjengkelkan, kalau galau ya galau, kayak gitu kan. Dulu saya pernah mengalami di fase itu gitu kan, tapi kembali, ke dalam, ke dalam, ke dalam, terus saya perbaiki, bukan keluar. Menurut Bu Sinta gitu, keyakinannya Bu Sinta, sebenarnya apakah ada kira-kira makhluk lain gitu ya, kehidupan lain gitu di luar bumi ini gitu, keyakinannya Bu Sinta bagaimana? Saya yakin ada. Ada ya? Luang dunia semesta ini tanpa batas, eh sorry. Gak apa-apa, biarin. Tanpa batas gitu kan, pasti ada bumi-bumi yang lain di semesta yang tanpa batas ini. Bisa jadi di palet-palet lain, kehidupan gitu ya. Bahkan kemarin saya dengar seorang temen tuh cerita gitu kan, bahwa dia pernah belajar sama guru A gitu kan, ternyata di negara B gitu kan, terus saya lupa namanya siapa gitu kan. Nah setelah diteliti tuh ternyata potongan rambutnya, apa namanya, ini gitu, potongan kulitnya itu diteliti, di laboratorium tuh DNA-nya gak ada, gak sama dengan DNA manusia di bumi ini gitu kan. Berarti dia dari mana gitu kan, ya walau alam ya, tapi cerita dia seperti itu gitu kan, saya yakin ada bumi-bumi yang lain. Di apa, Amerika gitu ya, di negara-negara yang sekarang konsentrasi betul untuk kemudian melakukan penelitian tentang alien dan lain sebagainya, ya itu mungkin bisa, bisa jadi, cuman bentuknya tidak harus seperti itu gitu ya. Betul, ooo, bisa jadi juga sama cantiknya, sama gantengnya, kayak gitu kan. Kan ada itu, informasi terbaru tuh, tahun 2025 alien akan diperkenalkan, dideklarasikan gitu ya. Itu kan bisa, bisa jadi ya Bu ya. Iya. Cuman wajahnya tidak harus yang seperti itu gitu ya. Betul. Namanya juga universe seluas ini ya Bu Sinta ya. Pasti. Oke, 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 oke. Jadi kita siap-siap teman-teman ya, tahun 2025 berarti tahun depan gitu ya. Kita kenalan. Alien, akan dideklarasikan gitu ya, akan ditunjukin ibaratnya, di launching gitu ya. Pertanyaannya alien itu baik nggak, mau kita, mau hidup bersama nggak dengan kita gitu kan. Nah gitu ya. Kalau kita bicara kayak kata alam semesta itu kan selalu ada siapa yang kuat, siapa yang dimenang gitu kan. Betul, 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 betul. Nah, kemudian ini Bu, kalau dalam perjalanan spiritual Bu Sinta gitu ya, kenal sama namanya Abah Isha, kenal sama namanya Ayah Guru Saiful Karim dan lain sebagainya gitu. Oke deh, misalnya Abah Isha gitu. Beliau sering gitu ketika nafas itu diperlambatkan, itu halus gitu, setelah itu dikeluarin gitu. Apa sih manfaat nafas yang seperti itu secara kesehatan? Nafas meditatif itu adalah nafas yang keluar itu harus dua kali, tiga kali, atau bahkan empat kali lebih panjang daripada nafas masuk. Gitu, itu kenapa kita dulu waktu lahir, kita tuh nafas kita tuh nafas perut. Coba aja, waktu bayi itu kan yang bergerak, naik turun tuh kan perutnya. Gitu kan bayi, nah entah kenapa, bukan entah kenapa ya, sekarang nafas kita itu jarang banget bisa sampai perut. Hanya sampai dada. Saya ketika ngajarin meditasi, itu kan fondasi dasarnya kan harus nafas perut ya. Nah, semua tertahan di sini. Kenapa? Karena dia tertimbun emosi-emosi di situ dan menghalangi nafas itu untuk sampai nafas perut. Ada loh, dari pasien-pasien atau peserta training atau kem kesembuhan nolistik itu 20% itu gak bisa nafas perut itu. Itu karena begitu banyaknya emosi tersimpan di dada. Nah, itu biasanya diderita oleh pesan cintanya, dia pasti sakit paru-paru. Kenapa? Dia banyak menyimpan emosi-emosi di dalam dan gak keluar. Biasanya diderita oleh orang-orang yang introvert. Nah, itulah kita keluarkan di situ gitu kan. Kita keluarkan, apa namanya, emosi-emosi itu maka lega. Kemarin kan saya pernah cerita ya, ada peserta kem yang penyakit paru-paru kronis, mungkin yang baru mendengar gitu ya. Kemarin ada peserta kem itu paru-paru kronis, sahabat. Dia, apa, dia pakai oksigen itu satu tabung yang 2,5 meter itu, itu hanya 2-3 hari, jarang bisa sampai 3 hari. Ketika berada di kem, dia pelepasan emosi banyak itu, itu 6 hari di kem itu hanya menggunakan satu tabung yang kecil yang untuk traveler yang ukuran 75 cm. Artinya apa? Nafasnya udah lebih lega. Nah, makanya kita belajar untuk bernafas itu mengeluarkan nafas 2 kali lebih panjang daripada nafas yang masuk gitu kan. Dengan pelan gitu kan. Seperti apa? Secara biologis itu bagus karena apa? Dia merespirasi sel dengan baik. Iya. Gitu loh. Dia merespirasi sel dengan baik dan membawa kotoran itu keluar. Secara mental, dia membawa kotoran-kotoran mental itu keluar. Gitu. Dan kalau kita bisa melakukan itu, pasti efeknya yang pertama adalah kita lebih tenang. Lebih tenang? Lebih tenang. Begitu juga kalau mau dikaitkan dengan MO, misalkan itu harus bisa nahan nafas itu lebih panjang. Itu ada kaitannya? Multiple orgasme ya, yang nggak tau MO ya. Ada kaitannya gitu. Kita belajar olah nafas untuk menahan nafas itu lebih panjang sehingga bisa menahan ejakulasi lebih panjang. Oke. Ngeluarin nafasnya masih lebih panjang gitu ya. Dua kali lipatnya? Iya. Kalau bisa malah empat kali lipatnya. Jadi kalau bisa kita tarik nafas cuma satu dua kali gitu, hitungan dua detik yang itu bisa lapan detik gitu kan. Oke. Ini menarik sekali untuk saya tanyakan karena saya melihat, oh rata-rata kok begitu, ada apa di balik ini semua kan gitu Bu Sinta ya? Orang yang pemarah, orang yang tempera mental, orang yang emosional, pasti nafasnya pendek-pendek. Oh iya benar juga sih. Iya. Bahkan katanya nafas itu bisa mempengaruhi umur seseorang juga ya. Betul. Ya lihat aja anjing. Nah sama kura-kura gitu ya. Nah itu berapa, apa, nafasnya cepat kan. Gitu kan. Anjing gak pernah lama, paling lama berapa tahun nih anjing itu. Tapi kalau kura-kura kan lambat, lambat. Saat deh sampai 150 tahun, kura-kura gelap Agus itu sampai 150 tahun. Nah sekarang kalau dalam konteks spiritual ini kan kita biasanya sering diajari meditasi. Bagaimana sih tipsnya supaya kita tuh sering sendiri bisa merayakan keheningan gitu ya. Itu tuh bagaimana Bu, biar kita benar-benar bisa ya tidak terini oleh pikiran yang gak karu-karuan gitu ya. Lakukan proses meditasi itu 24 jam. Gak hanya pada saat menutup mata saja, tapi lakukan 24 jam. Dalam artian apa? Anda bergerak untuk menyaksikan apapun yang terjadi di dalam tubuh Anda. Di dalam pikiran Anda. Oke. Menyaksikan ya, tidak memaknai, tidak menganalisa, apalagi menghakimi. Saksikan aja. Oh saya lagi bicara. Oh saya lagi marah. Oh gitu. Ketika menyaksikan kan berarti kita bicara EP ya. Saya ada satu materi kemarin kan juga kita bicara dengan EP, ego personality gitu kan. Ketika kita menyaksikan berarti kan ada dua orang di situ. Yang menyaksikan dan yang disaksikan. Nah kalau itu kita latih terus menerus seperti itu sahabat. Maka kita akan lama-lama tahu siapa sih yang disaksikan dan siapa sih yang menyaksikan. Sebenarnya siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan? Itu yang disaksikan adalah tubuh kita, pikiran kita dan itu tidak kekal. Coba aja Anda saksikan. Misalkan sakit aja. Tadi misalkan ada pasien saya, Oh saya sakit ke perut ini. Kayak gitu kan. Saya paling, udah saya jauh. Kalau saya dekat, misalkan dia di camp kemarin, yaudah pasti saya kasih obat. Pasti saya blower nih. Saya blower selesai gitu kan. Tapi yang ada adalah karena jauh, saya bilang saksikan aja sakit ibu. Duduk tenang, pejam mata, rasakan nafas. Saksikan rasa sakit itu. Dia tidak kekal. Tadi itu dia nusuk-nusuk. Misalkan, misalkan kalau kita bicara dia bilang sakit perut gitu ya. Tadi nusuk-nusuk, terus sebentar lagi dia jadi kayak dipelintir, sebentar lagi kayak ngembang, sebentar lagi. Dia tidak kekal, dia akan berubah terus menerus. Dan itu adalah hakikat tubuh tidak kekal. Begitu juga dengan pikiran kita, tidak kekal. Dan kita bukan itu gitu loh. Nah yang menyaksikan siapa? Ya itulah diri sejati kita. Kalau kita terus melatih itu, maka yang ada adalah kita pasti akan menjadi pribadi yang tenang, penuh cinta kasih. Kenapa? Sudah bisa berjarak dengan emosi-emosi kita. Udah bisa berjarak dengan tubuh kita. Iya, iya, iya. Ini banyak ya teman-teman yang suka sama Bu Sinta ini. Koren banget ya. Ngomongnya juga enak gitu ya. Apa sih cara bicara agar disukai banyak orang gitu? Tipsnya apa sih? Dari dalam. Dari dalam. Dulu saya pernah ikut di ceritanya. Kursus pengembangan diri, GRP. Mungkin tahu gitu ya. Yang ada malah jadi aneh gitu. Ya, ya gitu. Aduh, malah capek gitu rasanya. Tapi ketika kita sudah di dalam yang kita bentuk gitu kan bahwa, apa ya, damai itu tidak bisa diucapkan gitu loh. Nggak bisa saya bicara damai yang itu bisa Anda rasakan kedamaian itu kalau saya di dalam sendiri belum damai. Saya nggak bisa bicara tentang kebahagiaan yang itu Anda akan rasakan sebagai sebentuk kebahagiaan kalau di dalam belum bahagia. Itu yang saya proses terus di dalam diri saya gitu. Saya sama kok dulu sama seperti sahabat. Sakit-sakitan, nyebelin gitu kan. Menjengkelkan, kalau galau ya galau, kayak gitu kan. Dulu saya pernah mengalami di fase itu gitu kan. Tapi kembali, ke dalam, ke dalam, ke dalam. Terus saya perbaiki, bukan ke luar. Anda akan capek kalau nyari keluar. Ke dalam. Oke. Oh iya, ngelag ya teman-teman. Oke deh, abis ini aku ganti lagi ya. Ganti handphone tadi soalnya. Nggak apa-apa. Abis ini aku ganti lagi. Bentar ya. Aku selesaiin dulu satu tema ini ya buat teman-teman semuanya. Yang lucu, kemarin salah satu peserta kem itu. Dateng-dateng itu peluk saya dengan amin nangis sesungguhkan. Sampai setengah jam nangis sendiri. Biar saya selesaikan ya bu, sangit saya. Katanya gitu. Dia kenal di Ngajiroso. Terus apa namanya, ikut kem gitu kan. Terus kayak mimpi ketemu Bu Sinta. Saya bilang, saya emang bukan siapa-siapa. Ini saya peluk sepuas mau saya peluk kayak gitu kan. Itu gitu. Saya pikir dia punya masalah apa. Ternyata nggak nangis. Ternyata karena ketemu dan memeluk gitu kan. Oke, siap. Udah lancar ya. Oke, sip. Baik. Bu, ini tadi ada yang tanya. Bu, pesan cintanya kalau lama nggak dapet jodoh. Jadi udah sih, apa sih tadi? Udah umur. Udah dapet jodoh itu banyak lho. Ibu-ibu yang susah banget liat anaknya kayak gitu. Gitu kan. Kadang ada yang terlalu milih-milih. Ada yang kalau orang Jawa tuh dilewati adik-e gitu kan ya adiknya gitu. Dilangkai gitu. Gimana Bu? Ya kembali. Itu kan sebenarnya Anda selama ini mungkin sedang mengikuti pikiran Anda. Bukan mengikuti mau Tuhan di dalam diri. Bisa jadi dalam hidup Anda itu sebenarnya Anda sudah ketemu dengan jodoh Anda. Tapi Anda tolak gitu loh dengan harapan-harapan Anda sendiri. Kurang kaya lah, kurang ganteng lah, kurang putih lah. Kurang pinter lah, kurang agamanya inilah, itulah. Belum lagi urusan sama orang tua. Wah orang tua dengan sederet apa namanya kriterianya atau harapannya tuh kan membuat anak itu akhirnya, wes si A salah, si B salah, si C salah. Ya wes what? Sekarap ibu-ibu aja gitu kan. Tapi akhirnya waktu sudah berjalan. Ibarat kereta itu ya udah, udah ngalir gitu loh. Enggak retanya enggak balik lagi gitu kan. Itu aja. Kalau sakit setiap height pesan cintanya apa Ibu Sinta gitu kan ya. Premier problem ya. Sakit setiap height pesan cintanya apa gitu ya. Nggak ada sumbernya ini namanya Ibu Sinta Sari Saleh ya. Nanti ditanyainya teman-teman ya. Sabar ya, gantian ya. Apa menstrual problem itu, itu terkait dengan denial of self gitu. Jadi sedang mengingkari keberadaan diri, sedang menolak feminitas, kemudian menolak prinsip-prinsip feminim. Oke. Apalagi nih teman-teman, sakit setiap height. Kalau benjolan ganglion di pergelangan tangan, pesan cintanya apa Ibu Sinta? Semua benjolan, itu adalah adiknya dari tumor. Apa tumor yang kalau berkembang si tumor itu menjadi ganas, dia akan menjadi cancer. Itu pesan cintanya adalah emosi-emosi yang memadat gitu ya. Mendalam dan lama. Jadi selalu kata kucinya itu adalah mendalam dan lama. Belupa kemarahan, kesedihan, dendam, duka cita, sakit hati, perasaan tidak berdaya, yang mendalam dan lama. Kalau menyembuhkan luka batin, akibat dari apa yang diperbuat oleh orang tua gitu, apa metodenya dari Ibu Sinta di pelatihannya, diapain sih gitu? Satu di hipnoterapi, dua meditasi. Intinya apa sih? Meditasi itu meditasi mandiri? Ya dibimbing nanti gitu kan. Jadi kalau di camp itu kami mengajarkan tiga jenis meditasi sahabat. Satu meditasi sensi, itu bagus untuk ngeberesin tubuh. Ngeberesin tubuh dalam konsep holistik. Tubuh itu sakit karena apa? Karena ada timbunan-timbunan emosi secara mental di situ gitu kan. Kemudian meditasi EP. EP itu ego personality gitu. Jadi kita mengenali bagian-bagian diri kita yang bermasalah. Termasuk tadi. Yang sedang luka batin itu adalah diri Anda yang kecil. Jadi itu adalah bagian dari EP gitu. Kalau dalam teriap nanti dijelaskan di situ bagian dari EP itu ego personality adalah bagian diri Anda yang sedang menderita. Yang sedang menangis itu bagian diri kecil Anda gitu kan. Nah yang ketiga adalah meditasi penyaksian. Ini adalah meditasi kesadaran di mana kita diharapkan untuk bermeditasi 24 jam. Bukan kemudian 24 jam duduk meneng tutup mata. Enggak. Tapi justru dalam keserharian Anda 24 jam juga dalam 24 jam itu Anda selalu dalam kondisi meditatif gitu. Selalu menyaksikan gitu menyaksikan apapun yang terjadi di dalam tubuh Anda, pikiran Anda, sekeliling Anda, seperti itu. Sehingga Anda akan tenang seimbang terus gitu loh. Dan tidak mudah terpengaruh oleh gonjang-ganjingnya kehidupan ini. Kalau cara ngatasi denial feminin itu gimana bunda? Denial self gitu kan. I rejoice in my femaliness gitu. Jadi saya menyatu dengan diri saya. Saya apa, I love being a woman. Saya mencintai diri saya sebagai seorang perempuan dan I love my body. Saya cinta sama diri saya. Seringkali itu terjadi karena apa sih? Selalu dibandingkan misalkan sama kakaknya gitu kan. Selalu di nomor duakan mentang-mentang perempuan misalkan. Terus dikasih kerjaan yang lebih banyak. Cuci piring. Si kakak enak-enak makan, enak-enak ini. Si adiknya mentang-mentang perempuan disuruh cuci piring, disuruh masak, disuruh belanja, disuruh itu. Itu pasti akan menimbulkan luka di situ. Yang itu kalau menumpuk gitu lah jadi seperti itu. Atau di dunia kerja mendapat diskriminasi gitu kan. Sama-sama kerja sama-sama menelorkan sebuah pencapaian prestasi. Tapi yang laki-laki dihargai lebih tinggi. Dia yang dipilih jadi pimpinan gitu kan, mentang-mentang dia laki-laki gitu kan. Bahkan mungkin orang itu lebih goblok gitu kan. Tapi ternyata menurut dia ya, orang itu lebih goblok. Tapi kok dia jadi pimpinan gitu. Saya udah lama di sini ngabdi dan saya banyak memberikan sumbang sih pada perusahaan ini. Gak pernah dihargai. Nah itulah denial the self dan sedang mengingkari diri sendiri dan menolak feminitas itu gitu loh. Prinsip-prinsip feminim itu. Baik Bu, bagaimana cara menyembuhkan candu rokok? Dicari akar masalahnya. Oke. Jadi empat, contoh aja misalkan empat para pecandu rokok itu. Ketika didalemi akar masalahnya berbeda-beda maka ya penyelesaiannya berbeda-beda gitu loh. Makanya itu yang membedakan kami ini. Saya punya tim untuk hipnoterapis gitu kan. Itu kami adalah clinical hypnoterapis. Nyari ke akar masalah. Kapan pertama kali dia merokok dan kenikmatan apa yang didapat pada saat pertama kali merokok. Itu yang kita harus temukan. Jadi tidak hanya sifatnya sugestif gitu yang nanti habis ini Anda keluar dari kondisi hipnosis ini. Anda akan berhenti merokok karena mulut Anda tidak enak ketika merokok. Itu mah cuma tempelan. Saya yakin kalau itu ada trigger lagi Anda pasti akan merokok lagi. Tapi kalau udah diketahui sampai akar masalah dicabut di situ, diproses di situ emosinya. Seumur hidup itu permanen gitu loh. Nah sekarang mungkin terakhir Bu. Empat tahapan kesadaran manusia. Oke. Yang pertama adalah kesadaran api. Kita ini kan terdiri dari api, udara, air, dan tanah. Iya. Iya kan. Dan itu semua sebenarnya adalah refleksi dari semesta di dalam diri kita. Oke. Nah yang pertama adalah tahapan kesadaran itu yang pertama adalah kesadaran api. Orang seperti ini biasanya ya seperti sifat api deh mudah terbakar, meledak-ledak, meletup-letup, sulit menerima orang lain gitu kan. Kalau nggak sesuai sama dia, dia terbakar gitu kan itu sifat api gitu kan. Nah nanti naik lagi ke kesadaran udara. Nah ke kesadaran udara itu kita sudah mulai bisa lebih tenang. Kita lebih bisa apa namanya mengipasi orang lain gitu kan. Mulai bisa melayang, tidak lagi harus membakar segala sesuatu gitu kan. Nah yang ketiga adalah kesadaran air. Kesadaran air itu mendinginkan. Bisa apa, bentuknya itu sesuai dengan isinya. Ditaruh di gelas begini, dia jadi begini, ditaruh di botol dia jadi begini gitu kan. Dia sudah mulai melebur dengan segalanya kayak gitu kan. Terus dia mulai bisa mengalir. Biasanya dari tempat tinggi ke tempat rendah, dia mulai humble. Seperti itu. Dan yang paling keren adalah kesadaran tanah. Coba. Kalau kesadaran tanah seperti apa? Engkau diinjak gak marah. Udah bener-bener membumi. Betul, betul. Engkau diludahin, dieein, dikencingin, di apa. Itu adalah udah gak pernah protes. Oke, oke. Dia rela menjadi kotor. Itulah seharusnya kita sampai. Hak wikatnya adalah kita harus sampai pada kesadaran itu. Karena pada dasarnya nanti kita akan kembali. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Engkau akan kembali pada Tuhan ya. Engkau menjadi Tuhan itu sendiri. Iya, iya, iya. Seperti itu sahabat. Teman-teman, sorry aku gak bisa bacain pertanyaannya teman-teman semuanya. Mohon maaf ya. Penyembitan tulang belakang, apa pesan cintanya dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa beli aja bukunya. Pesan cinta Tuhan oleh sakitmu. Itu gue pokoknya keren banget. Waduh, ribuan buku udah terjual teman-teman ya. Teman-teman di Ngajiroso udah banyak yang punya buku itu. Dan teman-teman kalau pengen lebih detail lagi konsultasi bisa ikut Zoom. Nanti di nomor WA yang ada di bio TikTok ini. Atau di kolom deskripsi Ngajiroso. Teman-teman bisa kontak aja. Nanti akan kita hubungkan yang mau ikut Zoom online. Maupun yang offline begitu ya. Live-nya bisa ditonton ulang di Youtube ya. Oh bisa kak, ya bisa ya. Dan online dan offline nanti bisa kita jembatani begitu. Sorry, Bu Sinta ya. Terima kasih banyak udah mengisi di Ngajiroso. Keren banget teman-teman mendapatkan insight yang luar biasa. Mudah-mudahan lancar terus ya. Membantu teman-teman untuk sembuh dari sakitnya. Tanpa harus berikan teman-teman pada obat dan dokter gitu ya. Terima kasih ya, Bu ya. Terakhir dong, closing dong. Sahabat semua, kita ini adalah semesta kecil. Kita adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Bukan untuk sombong, tapi justru kita harus merasa diri nol. Ketika Anda merasa diri nol, maka Tuhan yang hadir sepenuhnya di dalam diri Anda. Maka disitulah semesta ini semua ada di dalam diri kita. Disitu Anda akan damai, bahagia, dan suka cita selalu. Sakit itu jauh. Kalaupun sakit, Anda punya potensi self-healing di dalam diri Anda. Anda harus temukan itu. Anda harus kuasai bagaimana self-healing itu bekerja dalam diri Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.